Nah, kita bisa berjumpa lagi walaupun masih dalam perhatian virtual atau online ya. Oke, kita lancar. Kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya, berikutnya. Kita lakukan suara pertama petuguh mobil. Pertamaian, surat al-Fatah. 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 saya dulu ini Halo Halo suara terdengar Bu terdengar Bu terdengar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diulangi sekali lagi yang semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak sehat semuanya mana rapiku ini ya silahkan duduknya yang baik sikap belajar bagaimana maaf terdengar Bu Arim waduh ini Bu Arim mana ini Bu Arim terdengar ya Bu Arim silahkan duduk silahkan duduk yang baik sikap belajar sudah siap belajar kalau sudah siap tolong diperhatikan ya sekarang kita mau belajar apa ada yang tahu Oh ya kalau tematik itu belajar tentang hewan dan ketumbuhan sebelum sebelum temati kita belajar matematika dulu ya bukunya bukunya modul seperti ini sudah disiapkan oh sudah ya kalau sudah sudah buka halaman 82 sudah ya sudah ya sudah semua belum kita mempelajari matematika perlu anak-anak ketahui bahwa ternyata ternyata kita juga mempunyai tokoh ya tokoh yang ahli dalam ilmu matematika itu perlu anak-anak ketahui disitu adalah Al-Qawarizmi coba dibuka halaman 81 nah disitu kan ada ada gambar ya ada foto ada foto seorang ulama ya seorang ulama beliau ahli di dalam bidang ilmu pengetahuan nah ilmu pengetahuan disitu terutama adalah ilmu matematika anak-anak suka enggak belajar matematika suka coba yang suka angkat tangan coba yang suka belajar matematika Alhamdulillah berarti semuanya suka ya sip berarti kalau suka siap memperhatikan ya nah disitu Al-Qawarizmi itu adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan terutama adalah ilmu matematika beliau sangat sangat semangat ya sangat semangat ketika mempelajari dan beliau adalah penemu penemu yang pertama yang pertama kita 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 Terima kasih. Terima kasih. Menciptakan tentang perhitungan matematika, yaitu siap tadi, Al-Hafarizmi. Nah, di sini beliau itu menciptakan sebuah macam hitungan. Maaf, Bu Arim terpental. Terima kasih. Nilai tempat. Jangan, Bu Retno dilanjutkan. Maaf ya, anak-anak, Bu Retno tiba-tiba tidak tahu kok keluarga. Ini sudah dijelaskan sama Bu Arim ya, kalau kita akan belajar nilai tempat. Dulu kelas 2, kita sudah pernah mempelajari nilai tempat, tetapi ratusan ya, ratusan ya. Misalnya, langsung saja ya. Kelihatan enggak ya? Kelihatan, Bu Arim? Kelihatan. Kita mengingat yang dulu ya. Misalnya di situ, 4, 8, 7. Jadi, 4 ini apa? Ada yang tahu nilai 4 ini? Berarti menunjukkan ratusan ya. Ratusan. Ratusan. Kalau 8, berarti menunjukkan? Keluhan. Ya, puluhan. Berarti? Keluhan. Karena dari 80. Kalau 7, berarti menunjukkan? Keluhan. Keluhan. Berarti 487, 4 itu adalah ratusan, 8 itu adalah puluhan, 7 itu adalah satu-an. Dibaca berapa? 488. 488. Nah, kalau sekarang yang kita akan pelajari adalah nilai satuan yang ribuan. Yang berbentuk ribuan ya. Yang berbentuk ribuan. Misalnya, 1, 3. Yang berbentuk ribuan, 5 itu menunjukkan nilai tempat apa? Berbentuk ribuan. Yang ribuan. Hebat. Terus, yang tiga menunjukkan nilai tempat? Satu-an. Ya, ratusan. Satu-an. Kalau lima menunjukkan tempat apa? puluhan. Puluhan. Kalau dua, berarti menunjukkan tempat puluhan. Berarti, bilangan tersebut dibaca seribu... ...mikiran satu lima puluh matron. Sudah jelas Masih ada yang bingung Silahkan Yang bingung silahkan bertanya Ada yang bingung Coba satu lagi ya Misalnya Di situ Dua ribu Tujuh ratus Enam puluh empat Nah Ini menunjukkan nilai tempat apa Dua Dua Terus angka tujuh Menunjukkan Tuan 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 Terus angka enam Menunjukkan Tuan Terus yang angka empat Menunjukkan Tuan Tuan Jelas Anak-anak Ada yang ditanyakan Silahkan Silahkan Yang masih bingung boleh bertanya Ada yang ditanyakan Terus misalnya Misalnya Satu Empat Tiga Lima Ini dibaca berapa? Seribu Seribu Empat ratus Tiga puluh Lima Terus kalian disuruh menunjukkan nilai tempat Nilai tempatnya berarti satu berapa? Seribuan Seribuan Empat Empat ratusan Empat ratusan Tiga Puluhan 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 Hebat Terus yang kelima Lima Tiga Tua Tua Sudah jelas ya Berarti ya Ya Utama Ada yang Masih bingung? Ragu-ragu? Tidak Tidak Kalau tidak Tiga jari ini kan kalian Mengerjakan halaman 82 dan 83 Nah silahkan nanti dikerjakan sendiri Kalau belum Oh sudah Hebat sekali Mas Sudah ya? Oke Bu Arim bisa menambahkan Cara Bersanya Soalnya Karena biasanya 1435 Kita tegankan Bahwa itu Tapi 35 Gitu Oh Oke Cara Bacanya Di Aduh Sekarang Perhatikan Sekarang kita Belajar Cara Membaca Halaman berapa Bu? Masih dibuka Halaman 82 Ya 82 Ya 82 Tepat Saya Diperhatikan Anak solih Siap Siap Cuma diperhatikan lagi Di situ Ada angka 142 Sama 5 Nah ini dibaca Berapa? 1420 425 1425 1425 154 154 154 154 154 154 155 Jadi betul ya Kalau seperti ini ya Bukan 1425 Nah itu nanti Kalau jawabnya Seperti itu Berarti Sa Harus 1425 155 Tolong diingat-ingat ya Sudah jelas Tidak boleh Menjawab 1425 Jadi harus Jadi harus Dijawab 1425 1425 Coba Ini ada lagi Ada angka 3 179 Nah ini dibaca Berapa Berapa? 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 Ya, tujuh puluh sembilan Tiga puluh sembilan Ya, simp Ini ada angka Tiga satu tujuh sembilan Dibaca Tiga ribu Satu Tiga puluh Tiga puluh Sembilan Nah, jangan Dijawab Tiga ribu satu Tujuh sembilan Nah, itu jangan ya Pokoknya Pokoknya nanti dikerjakan pelan-pelan Tidak usah terburu-buru Kadang anak-anak kan terburu-buru Ada yang masih bingung? Sudah jelas? Tolong digarisbawahi Jangan langsung menyebutkan angka Misalnya Tiga satu tujuh sembilan Kalian langsung Tiga ribu Tiga satu tujuh sembilan Nah, itu tidak boleh ya Itu harus Yang betul Bagaimana? Tiga ribu Tiga ribu Seratus tujuh sembilan Mungkin ada yang ditanyakan Sudah ada Sudah yakin Jelas Paham? Sudah Sudah jelas coba satu lagi ya misalnya disitu ada angka 6 6 berapa ini 6 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 7 7 7 7 7 8 8 9 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 Mbak Aisyah Mbak Aisyah Mbak Aisyah belum ambil modul ya Belum Ibu nanti bisa ambil hari ini Mbak Aisyah ke sekolah Atau besok pagi Kalau misalnya belum nanti Biar difotokan dulu Nanti siang Sudah Sudah Mbak Aisyah sudah dapat soalnya belum Belum Oh ya nanti biar sama Bu Arim Dikirim difotokan dulu ya Bu Arim ada tambahan Bu Arim Ya Bu Berarti saya Sudah ini Berarti saya Terima kasih Terima kasih. 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 contoh. terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!